Semmarin, Jumat ini kita punya seminar lagi yang akan ngebahas tentang tips dan trik penulisan proyek yang efektif selama pandemi. Kita juga bakal ngebahas gambaran bimbingan proyek, info lomba-lomba proyek, dan sharing session dari alumni proyek tentang cara masuk kampus intian dengan sertifikat proyek. Dan yang akan mengisi seminar kita hari ini adalah guru biologi dan alumni sekolah kita. Dan yang bakal dibahas pertama adalah briefing proyek yang diisi oleh koordinator Departemen Riset dan Proyek, yaitu Miss Nadia Shivani, guru biologi kita yang kece tentunya ya. Oke, kepada Miss Nadia Shivani, kami persilakan. Oke, terima kasih. Terima kasih, Miss Ambil Ali. Teman-teman bisa dengar suara Miss ya? Bisa nggak? Bisa, Miss. Oke. Miss Ambil Ali lagi, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Miss harap semuanya udah pada makan siang. Miss tahu kalian udah capek sebenarnya, barusan selesai sekolah, tiba-tiba ada seminar lagi, apalagi is mau coming. Nah, hari ini kita mau cerita banyak hal, mungkin nggak hal-hal yang serius. Kita mau sharing beberapa hal tentang ini, teman-teman. Tentang call for project great invention start here. Jadi, siang ini tuh Miss mau ngajak anak-anak Miss, teman-teman Miss semuanya, mari kita bareng-bareng buat satu inovasi. Dan gimana caranya nanti ada Miss sendiri yang mungkin akan kasih beberapa briefing awal. Nanti kita juga kedatangan kakak cantik yang lawa itu, bisa dilihat ya, bajunya juga cerah sekali. Ada banyak berita gembira yang pasti akan dikabarkan oleh kakak kita. Nanti akan ada banyak juga sharing dari Kamala. Nah, pertama sekali itu mungkin dari minggu, dua minggu yang lalu, mungkin dari morning assembly kalian pernah dengar, terus Miss udah sering meneror beberapa wali kelas, ya kan, ngasih beberapa info tentang project. Nah, kenapa sih, kenapa project itu sangat penting, dan kenapa Miss sangat passionate untuk mengajak kalian di project. Nah, jadi di sini akan membahas beberapa mungkin. Ini bukan pelajaran biologi ya, nggak ngambil nilai, jadi teman-teman santai aja, mau silahkan kalau mau ngerespon, boleh diambil audionya, nggak akan diambil, nggak akan ngaruh ke apapun nilainya. All right, then, kenapa sih project, why project? Jadi, ada beberapa alasan, nih, kenapa sih project itu penting, dan kenapa Miss sangat passionate untuk mengajak kalian di project. Ada philosophical reasons-nya, kenapa project itu penting, dan kenapa Miss sangat mengajak kalian di project. Yang pertama, teman-teman harus tahu, anak Miss harus tahu, all professions need research. Jadi, dulu itu pas Miss jadi siswa itu mungkin Miss juga bingung ya, nanti pas gedenya mau profesi apa, mau kerja apa gitu kan ya. Nah, jadi yang paling sering ditanyain kalau untuk anak biologi itu pasti dibilang, kok nggak langsung masuk ke dokteran sih, masuk biologi gara-gara gagal ke dokteran ya. Nah, itu sering banget, itu adalah disclaimer yang paling sering kita dengar kalau di biologi. Nah, jadi, kalau ditanya Miss Nadia, kenapa Miss milih biologi? Ini ada kaitannya dengan project ya. Kenapa milih biologi itu, ini rahasia terbesar Miss Nadia, dan hari ini Miss bilang, jadi teman-teman yang dengar mohon dijaga rahasianya, itu Miss pertama kali suka biologi dan kagum dengan yang namanya penelitian atau project itu gara-gara waktu kecil, dulu ada satu karakter kartun yang Miss sering tonton di CD interaktif susu dan kau. Kalian tahu nggak susunya? Yang iklannya, aku dan kau, suka dan kau. Ya, kalau nggak ada, mungkin bisa cek di toko terdekat, tapi dulu waktu Miss umur 5-6 tahun, itu setiap kita beli kemasan dan kau itu selalu ada dapet CD interaktif. Dan yang menariknya adalah untuk anak 5-6 tahun, mungkin tontonannya sangat ilmiah gitu. Misalnya di episode pertama, dia bahas kenapa air laut asin. Nah gitu kan, jadi dalam CD itu ada satu karakter kartun Miss ingat banget, dia itu kura-kura, dan dia itu pakai topi profesor. Dan di situ dia kayak berlagak seperti ilmuwan, yang dia itu menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari karakter toko yang lain. Nah, untuk anak umur 5-6 tahun, Miss sangat amazed dengan karakter kartun itu. Jadi kalau ditanya kenapa milih masuk biologi, itu gara-gara si karakter kartun ini. Kayak menggambarkan ternyata seorang ilmuwan itu sangat keren. Tapi ternyata, skeptical Miss itu salah. Waktu Miss udah masuk ke college, waktu Miss udah masuk ke universitas, Miss kira riset itu hanya untuk researchers, hanya untuk anak-anak MIPA, anak yang biasa dikatakan kayak akademiknya bagus. Nah ternyata semua profesi, semua bidang studi itu melakukan riset. Kalau kalian sering dengar, pasti ada yang namanya skripsi, tesis, ya kan? Nah jadi semua bidang studi kalian itu sebenarnya membutuhkan riset. Jadi di sini, whatever your technical specialty is, it's always required to do research. Jadi mau apapun, misalnya kalian passionate di bagian hukum. Misalnya nggak suka biologi, tapi saya suka hukum. Nah anak hukum juga melakukan riset. Kayak, atau apalagi yang paling sederhana, misalnya ibu rumah tangga misalnya profesinya, itu juga melakukan riset, ya kan? Dia melakukan makanan yang baik untuk anaknya, atau apa yang disukai suaminya. Nah jadi semua profesi itu membutuhkan riset. Jadi di hari ini, sebenarnya Miss ingin mengajak kalian, dan ingin memperbaiki jangan pernah membatasi kalau riset itu hanya untuk anak-anak yang pintar IPA. Jadi semua bidang studi, mau itu humaniora, misalnya kalian suka art, misalnya sport, itu semuanya melakukan riset. Apalagi nanti pas di college, itu kalian akan disuruh untuk melakukan skripsi. Jadi itu adalah bagian dari riset juga. Nah research is not limited only for researchers, kayak Miss bilang tadi. Kalian sukanya apa nih? Misalnya spesialisasi kalian seni. Yaudah, ayo kita sama-sama masuk ke proyek, kita berinovasi di bidang yang kalian suka. Atau misalnya kalian suka apa? Humaniora, bagian sosial. Ayo masuk ke proyek, kita sama-sama berinovasi di bidang yang kalian suka. Makanya kalau kalian udah baca buku panduan proyek, itu tidak dibatasi ya. Tidak ada nilai harus di atas 90, atau harus nilai yang semua enggak. Karena semua itu sangat welcome untuk melakukan riset dan proyek. Nah kemudian ini juga, ini penting banget, karena no research, no innovations, no inventions, no breakthrough. Tidak ada riset, tidak ada inovasi, tidak bakal ada penemuan, dan tidak bakal ada terobosan. Kalau misalnya Pak Habibie tidak pernah melakukan riset tentang pesawat, berapa itu N-105 ya, berapa, kita tidak mungkin akan pernah merasakan naik pesawat. Atau misalnya kalau Bill Gates tidak pernah melakukan riset tentang coding, kita tidak akan mungkin pernah pakai teknologi berupa laptop. Atau misalnya kayak tadi, antara dokter sama ilmuwan. Nah jadi kayak pandemi corona sekarang misalnya, dokter itu juga menyembuhkan pasien butuh vaksin, dan vaksin itu bisa didapatkan melalui riset. Jadi you can see that actually research is used in every stakeholders, in every, apa ya, di semua bidang studi, di semua lini kehidupan kita. Jadi it's time for you to take the first step behind any of those upcoming inventions. Kita nggak tahu nih nanti di tahun 2021 ada teknologi apa. Dan percaya atau nggak, kalau kalian baca di sini, the common facts of today are the products of yesterday research. Jadi semua sebenarnya produk yang kita pakai hari ini, itu adalah hasil dari riset hari kemarin. Jadi kalau nggak ada riset, nggak mungkin ada inventions, nggak mungkin ada terobosan teknologi, nggak mungkin ada hal-hal baru yang bisa mengundangkan hidup kita. Jadi you can see that actually project is not only about writing research paper, tapi juga membuat sesuatu yang baru yang bermanfaat untuk orang. Dan kemudian, kalau misalnya udah tahu, are you ready to set your own project? Set, ready, and let's go. Jadi Miss sangat mengajak teman-teman di sini, apapun spesialisasi kalian, itu kalian harus membuat suatu riset. Dan kemudian practical reasons-nya itu nanti Kak Malam mungkin akan cerita lebih banyak. Mungkin Miss singgung aja, kenapa sih apa untungnya ikut project gitu kan ya. The world will remember. Pasti dunia akan ingat. Misalnya sering tuh ditanya dari SD mungkin, siapa penemu telepon genggam Alexander Graham Bell. Jadi, dengan kita memberikan suatu inovasi, ada suatu penemuan, dunia itu akan ingat. Ini bukan soal popularitas, bukan soal menjadi tenar, tapi ini soal di mana kalian itu berinovasi, bukan untuk diri kalian, tapi untuk menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, itulah yang diajarkan dalam project. Kalau dilihat di sini, foto ini, ini juga salah satu teman Miss dan teman Kak Malam juga. Jadi, di project ini kemarin itu mereka buat satu sumber listrik yang dihasilkan dari tubuh manusia. Jadi, apa ya, problemnya itu datang dari gimana caranya kita ingin membantu orang-orang yang misalnya berpergian jauh, atau mereka itu buat seolah-olah listrik itu akan lebih menjadi affordable. Jadi, nggak harus bayar listrik mahal, tapi bahkan dari suhu tubuh sendiri kita bisa memasukkan listrik. Nah, jadi dari hal-hal yang kecil seperti itu, akhirnya mereka mendapatkan penghargaan, itu practical reasons-nya ya. Pastinya dapat penghargaan, dapat pengalaman baru, dan pastinya juga menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Itu sangat penting yang terakhir. Yang kedua, nanti Kak Malam mungkin akan lebih cerita banyak, salah satu alasan harus banget ikut project adalah it's going to help you to get into dream campus. Jadi, mungkin project itu beda dengan kompetisi yang lain, kenapa tadi kayak Miss bilang, mau berapapun nilai akademi kalian, mau apapun spesialisasi kalian, kalian suka IPA, kalian suka IPS, you're welcome to the project. Beda kayak misalnya, olimpiade. Misalnya kita ambil satu, Miss dulu anak olimpiade, tapi Miss sebenarnya ingin banget jadi anak project, cuma nggak kecapaian, dan sekarang jadi koordinator project, takdirnya. Jadi, kalau misalnya anak olimpiade, mungkin kita hanya difokuskan satu bidang studi ya, misalnya kayak olimpiade biologi, kita belajarnya biologi. Tapi kalau di project, nggak. Kita pakai semua bidang studi, misalnya kayak untuk menciptakan inventions ini, harus belajar listrik, harus belajar gimana caranya kasih ke masyarakat, supaya bisa dipakai di kemudian hari. Nah, nanti poin kedua, Kak Malam bakal cerita, tentang gimana beliau itu masuk ke universitas di Malaysia dengan sertifikat project-nya. Miss nggak ngobrol lama-lama di sini, karena ini bagian Kak Malah ya. Kak Malah sekalian nunggu. Nah, kemudian di sini Miss mau memperkenalkan ke kalian, kalau kalian masuk ke project, kira-kira kompetisi apa aja yang kalian bisa berkecimpung di dalamnya. Jadi, ada banyak. Dan di sini Miss bedain beberapa kategori kompetisinya berdasarkan penyelenggaranya. Ya, jadi pertama, kalau anak-anak Miss udah baca buku panduan dan tertarik untuk masuk project, kita akan berkecimpung di kompetisi yang penyelenggaranya pemerintah. Ada plus minusnya kalau penyelenggaranya pemerintah. Mungkin nanti Kak Malah bisa tambahin, karena ada beberapa event yang beliau juga ikut. Kalau dari pemerintah, mungkin persaingannya sangat ketat. Kalau pemerintah sangat ketat, biayanya ditanggung sama pemerintah biasanya. Dan kemudian hasil prestasi sangat diakui di dalam negeri, pemenang dapat mewakili Indonesia ke kompetisi internasional. Jadi, ada beberapa. Kayak misalnya di sini, National Young Inventors Award. Jadi, ada tahap nasionalnya. Kalau nanti anak-anak Miss lulus di tahap nasional, itu akan diberangkatkan ke internasional. Jadi, itu plusnya. Tapi minusnya ada beberapa juga. Misalnya, kayak terkadang waktu pelaksanaan kompetisinya itu berubah-ubah. Kayak misalnya hari tahun ini, POPC, itu tidak diadakan karena pandemi. Atau misalnya kayak tahun lalu, itu kita udah lihat, oh, rangenya itu antara Juni dan Juli. Tiba-tiba tahun depan itu berubah. Nah, itu salah satu minusnya kalau dari penyelenggara pemerintah. Sistem penjuriannya kurang terbuka, karena kalau di pemerintahan biasanya langsung diumumkan, dan keputusan itu tidak bisa diganggu-gugat. Kalau nanti ada di next slide, itu ada penyelenggara yang non-pemerintah. Biasanya anak-anak mis itu langsung di juri. Kayak nanti ada tahap ekshibition, gitu kan. Kak Mala dulu, mis juga pernah nonton ekshibitionnya Kak Mala. Waktu beliau buat proyek itu ada ekshibitionnya. Terus nanti jurinya itu jalan-jalan ke setiap grup, langsung lalu dikasih penjurian. Jadi, penjuriannya lebih terbuka. Tapi kalau pemerintah terkadang, karena terlalu banyak yang ikut, itu penjuriannya kurang terbuka. Dan ya, tidak dapat diprediksi, karena berubah-ubah tadi cerwanya. Dan kompetisi relatif jarang. Jadi, tergantung dana pemerintahnya mungkin. Tapi, ada juga yang penyelenggaranya non-pemerintah. Walaupun non-pemerintah ini cukup terkenal. Kalian pasti terkenal dong ya dengan ISPO. Itu dari zaman dulu itu sudah sangat terkenal. ISPO ini Indonesian Science Project Olympiad. Dia non-pemerintah, tapi dia sangat prestig untuk diikuti. Ada beberapa plus dan minusnya, kalau nanti kita berkecimpung di kompetisi ini. Pertama itu persaingannya cukup ketat. Jadi, prestig ya. Dan kemudian waktu penyelenggaran relatif tetap. Sehingga dapat dipersiapkan lebih baik. Kabar baiknya nih, untuk teman-teman yang sudah daftar proyek, atau yang bakal daftar proyek, itu nanti bulan November, itu bakal ada ISPO. Jadi, walaupun pandemi, ISPO tetap diadakan. Dan berita baiknya lagi, karena ISPO-nya dalam masa pandemi, jadi yang diskor oleh juri itu hanya dua. Hanya ide dan originalitas. Jadi, beda ya. Mungkin kalau dulu di masa Kak Mala, waktu belum pandemi, itu biasanya anak-anak proyek itu disuruh bawa produk mereka. Ada produknya, terus mereka pamerkan. Tapi karena ini dalam keadaan pandemi, jadi diharuskan untuk membuat suatu produk, tapi yang dinilai adalah idenya dan originalitasnya. Jadi, lebih simple untuk pandemi. Jadi, tunggu apa lagi? Karena ini sudah disederhanakan, kompetisinya sudah sangat dimudahkan ya, ada keberkahan di balik pandemi, langsung aja cus, cek buku panduan proyek, dan langsung aja daftar tim kalian. Dan kemudian apalagi plusnya, ini tadi sistem penjuriannya lebih terbuka. Kayak Mies bilang, ada tahap ekshibisien, tapi kalau di pandemi kayaknya nggak ada ekshibisien, nanti kalian akan dijuri melalui virtual. Jadi, kalian itu presentasi di depan jurinya, melalui screen seperti ini, kalian paparkan, dan langsung dikasih feedback. Langsung diterangkan, apa, kelemahannya, apa, kekuatan proyeknya, itu langsung bisa kelihatan. Jadi, sistem penjuriannya lebih terbuka. Minusnya, itu biaya kompetisi ditanggung masing-masing. Sejauh ini yang misau seperti itu, tapi mungkin, kalau nanti banyak anak proyek yang daftar, kita bisa sama-sama, mungkin mengajukan ke sekolah untuk minta bantuan. Nah, kemudian apalagi, harus bisa, apa nih, harus bisa menentukan penyelenggara kompetisi dengan kredibilitas yang baik, agar hasil prestasinya dapat diakui. Misalnya, kayak ini, Calbee Junior Scientist Award, itu dia mungkin nggak se-prestige kalau kalian ikut ISPO. ISPO ini kredibilitasnya udah sangat baik, dan biasanya kalau udah menang ISPO itu gampang banget ke internasional. Dan bahkan kemarin itu, Ketua Panitia dari ISPO juga bilang gitu, biasanya kalau udah lulus ISPO itu bakal gampang ke jenis Olimpian Award, yang dibawa ke USA, for example, Brazil, dan lain-lainnya. Jadi, ISPO ini sangat prestige, walaupun dia non-pemerintahan. Tapi kalau yang lain, misalnya kayak Calbee Junior ini, mungkin nggak ada stage internasionalnya. Karena tidak semua kompetisi tadi dapat meneruskan pemenangnya ke ajang internasional. Nah, kemudian ini ada satu lagi, kalau penyelenggaranya universitas. Nah, ini juga banyak plus-nya, karena persaingannya tidak terlalu ketat. Karena yang kan yang biasanya, kalau yang buat universitas itu ada himpunan mahasiswa, nanti dia sama-sama nge-rekrut adik-adik SMA untuk ikut proyek. Jadi, biasanya jurinya itu, kalau nggak dari dosen mereka, kalau nggak dari anak-anak pinter di himpunan mereka. Jadi, persaingannya tidak terlalu ketar kayak kalian ikut nasional atau yang tadi pemerintah. Dan waktu penyelenggaranya relatif, tetap, penyelenggaranya banyak, biasanya itu setiap unif pasti ada satu himpunan, kalau di unsyah itu ada UKM Cendekiawan, nah, dia selalu ngasih kompetisi proyek. Jadi, jalan kalian untuk berkompetisi, untuk melihat anak-anak bersaing, berinovasi itu sangat banyak kalau kompetisinya itu penyelenggaranya universitas. Karena biasanya universitas itu memang selalu buat kompetisi seperti ini. Dan biasanya juga, ada beberapa universitas bahkan, MIPA usyah termasuk ya, jadi kalau misalnya mau jadi jurni ini silahkan, ada satu kompetisi di mana hasil prestasi kalian di proyek itu sangat berpengaruh ketika akan melanjutkan ke universitas tersebut. Tahun lalu itu sempat dibuat di MIPA, jadi kita buat satu kompetisi LKTI, mirip-mirip proyek ya, tetap tentang research paper. Dan kalau menang itu langsung dapat beasiswa ke MIPA. Jadi, banyak benefit dari kalau penyelenggaranya universitas. Kadang-kadang benefitnya bisa langsung kasih beasiswa masuk ke universitas tersebut. Nah, minusnya sistem penjurannya bervariasi, karena seringkali kalau beda UNIF, itu beda yang diinginkan outputnya. Dan seringkali hanya satu tahapan lomba. Karena budget mahasiswa ya, nggak mungkin anak-anak mahasiswa itu bisa nganterin kalian kayak di ISPO tadi, ke USA, Brazil, dan sebagainya. Tapi ini sangat memberikan benefit kalau teman-teman NIS, anak-anak NIS itu ingin menargetkan satu universitas, dan ternyata universitas tersebut punya kompetisi proyek yang menawarkan beasiswa. Nah, itu kilas balik tentang beberapa kompetisi yang kalian bisa berkecimpung, kalau kalian gabung, pastinya di tim proyek sekolah kita. Nah, kemudian beda nggak sih kalau kompetisinya di dalam negeri dan di luar negeri? Nah, ini salah satu kakak kalian mungkin baru lulus ya kemarin, itu gara-gara mereka meneliti biji durian, itu mereka meraih medali internasional. Ya, bahkan dari hal-hal yang sederhana mungkin ya di sekitar kita. Kalau di dalam negeri biasanya, kalau ikut kompetisinya bisa langsung daftar ke instansi penyelenggara. Ya kan, kayak misalnya LIPI, itu ada kompetisi proyek, biasanya langsung ada website LIPI dan kita langsung daftar. Tapi kalau di luar negeri, kalau mau ikut yang internasional, ada banyak jalannya. Nah, pertama bisa jadi kayak tadi, kalian menang dulu dalam negeri, nanti akan dihantarkan ke tahap selanjutnya. Ada juga yang misalnya kalian daftar lewat event organizer project, kayak misalnya ini Inopa, Kak Malam, mungkin nanti akan cerita lebih banyak. Yang misalnya ini, International Youth Scientist Award, itu juga, jadi ada tahap nasionalnya dulu, nanti kalau lulus baru mereka kasih dana untuk ke internasional. Jadi kayak kita tuh difasilitasi mewakili Indonesia. Kayak gitu. Dan kemudian, sebagian kompetisi bisa langsung daftar, karena ada opsi pendaftaran International Participant. Jadi, nggak perlu seleksi nasional dulu, baru bisa pergi, tapi langsung, oh statusnya International Participant, langsung bisa berkompetisi dengan yang lain. Jadi, macam-macam. Nah, kemarin ini ceritanya, di form pendaftaran itu ada banyak yang nanya, Miss, gimana Miss, cara buat proyek selama pandemi? Mungkin khawatir, nggak bisa ke lab, terus masih bingung buat proyeknya tentang apa. Nah, ini Miss, mau kasih gambaran sedikit, kalau proyek itu, teman-teman, sebenarnya nggak harus ke laboratorium. Ada dua jenis proyek, ada yang pertama, descriptive research, ada yang experimental research. Dan ini adalah tipe proyek yang sangat-sangat misrekomendasikan kalau dalam keadaan pandemi. Jadi, descriptive itu dia, outputnya kita hanya menggambarkan satu fenomena, jadi misalnya ada, kalian meneliti satu fenomena, dan kalian hanya mengkarakterisasi, kalian observasi, kalian lihat, oh apa perubahannya. Nah, itu yang dilakukan di descriptive research. Biasanya, itu data hasil penelitiannya, kalian bisa dapat dari baca jurnal, dari baca-baca, misalnya data-data sekundar di masyarakat tersebut. Nanti Miss kasih tahu juga apa contohnya. Nah, kemudian, ini yang mungkin agak sedikit sulit, ya kan, selama pandemi, experimental research. Tapi tetap ada tips juga, kalau kalian suka bereksperimen, dan bagaimana cara buatnya di pandemi. Kalau ada eksperimen, kayak biasa ya, mungkin anak kelas 7, kalau ada anak kelas 7, di sini, masuk matri biologi, yang tentang scientific matter kemarin, ada, kan kalau ada eksperimental, biasanya kita buat, ada variable tetapnya, yang kalian lihat, ada variable bebasnya. Misalnya, kayak, mengeliti tentang pengaruh suhu terhadap, apa misalnya, pertumbuhan suatu tumbuhan. Jadi, kalian variasikan suhunya, terus nanti kalian lihat perubahannya. Jadi, ada yang di, apa ya, ada yang divariasikan, atau dimanipulasikan, ada juga yang dilihat hasilnya. Itu eksperimen, jadi ada yang dimanipulasi. Nah, kalau misalnya, bisa nggak sih, buat eksperimental selama pandemi, bisa, ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Nah, ini, effective project during pandemic, ini harus menjawab pertanyaan teman-teman yang udah ngisi pendaftaran. Caranya adalah buat project yang simple, tapi, ada benefitnya. Apa itu project yang simple? Itu, dia masih, kayak tadi, dia masih punya variable, kayak tadi, tapi, dia tidak menggunakan zat berbahaya atau bahan-bahan yang hanya digunakan di laboratorium. Jadi, kalian bisa sebenarnya buat penelitian di rumah tanpa harus menggunakan zat-zat yang hanya digunakan dalam laboratorium. Jadi, bahaya juga ya, kalau tiba-tiba kalian bawa sesuatu yang eksklusif mungkin ke rumah, itu nanti shock orang tuanya. Nah, jadi, itu bisa dilakukan untuk membuat project yang simple di rumah. Kemudian, tidak menggunakan kultur mikroorganisme dalam penelitian. Kalau yang suka biologi, mungkin mau ambil tentang biologi, ini juga agak sedikit rumit kalau kalian lakukan di rumah, karena bakteri itu rewel. Dia harus dijaga dalam suhu yang ketat dan sebagainya. Jadi, ini tidak direkomendasikan untuk dibuat selama pandemi. Menggunakan pengujian yang sederhana, itu juga bisa jadi solusi. Nah, contohnya apa? Ini Miss kasih ide untuk project yang bisa kalian buat di rumah. Misalnya nih, project tentang variasi media pertemuan jamur tiram untuk memaksimalkan waktu panen. Nah, ini bisa dibuat di rumah. Jadi, kalian tinggal beli blok jamurnya, terus kalian buat mau medianya apa. Misalnya, mau melihat medianya pakai sekam padi, ada satu lagi pakai yang lain. Nah, itu kalian tinggal beli plotnya, terus sama teman itu nyari medianya. Terus, temukan aja jamur. nanti kalian lihat gimana perkembangannya dari hari pertama atau minggu pertama sampai kemudian lihat yang mana yang paling cepat waktu panennya dari media-media tersebut. Nah, itu bisa dilakukan di rumah. Jadi, pandemi will not stop you to innovate. Jangan pernah membuat pandemi itu jadi alasan kalian untuk berhenti berinovasi. Atau ada juga, ini juga sering penggunaan hidrogel dappers bekas. Jadi, popok itu kan biasanya menjadi hal yang apa ya, menjadi hal masalah di lingkungan. Dan jarang sekali di-recycle lagi. Jadi, ada kemarin itu penelitian tentang dia itu membuat dappers bekas itu menjadi media pertumbuhan tanaman. Jadi, tinggal diambil aja mungkin koleksi popok-popok bekas dari rumah menjadi media pertumbuhan tanaman. Jadi, semuanya sebenarnya bisa kok buat proyek selama pandemi. Hanya saja kita harus mikirin ada benefit-nya tapi cara kerjanya itu disederhanakan. Gimana caranya? Gabung dulu ke proyek, nanti ada bimbingan, ketemu sama Miss Nadia dan ketemu dengan pemimpin yang lain, di situ kita bisa konsultasi. Nah, kemudian juga yang tadi Miss bilang, deskripti research itu sangat disarankan, sangat direkomendasikan untuk proyek di pandemi. Deskripti research itu teman-teman tidak butuh beli bahan, yang dibutuhkan itu hanyalah ketambahan energi dan kopi di malam hari karena kalian harus banyak baca jurnal. Jadi, studi literatur. Misalnya, mungkin di sini itu dulu, kasih karakteristiknya apa sih kira-kira deskripti research itu. Jadi, teman-teman kalau bawa tentang deskripti research itu bisa menggunakan data dari penelitian sebelumnya. Jadi, kalian baca paper penelitian sebelumnya, lalu nanti dimodifikasi dan diperkuat dengan studi literatur. Jadi, modalnya ini hanya laptop, koneksi internet, jurnal, kalian baca sama partner kalian, itu sudah bisa jadi satu judul project. Sudah bisa menghantarkan kalian dengan banyak benefit yang mislaparkan tadi. Melakukan observasi dan mendeskripsikan suatu fenomena. Misalnya, analisis sampah pencemar sungai kerung raya. Misalnya, kalian tidak perlu ke kerung raya. Ini bukan berarti misluruh kalian ke kerung raya. Tapi, kalian cuma perlu cari penelitian. Pasti ada tuh. Anak-anak usia mungkin yang pernah buat. Peneliti-peneliti yang tentang ngambil topik ini. Lalu, kalian compare antara jurnal-jurnal itu kira-kira apa yang paling signifikan mempengaruhi pencemar di sungai tersebut. Jadi, mainnya itu dengan membandingkan jurnal-jurnal orang. Kalau ada script research. Atau juga bisa menggunakan pengambilan data secara tidak langsung. Nah, kemarin ada yang sempat PCMis juga. Misalnya, tertarik dengan proyek sosial. Tapi, saya bingung bagaimana metodenya. Biasanya, Mis juga tidak terlalu pintar sosial. Tapi, biasanya kalau sosial itu dia cenderung menggunakan angket. Jadi, kasih Google Form, kasih satu survey ke masyarakat. Nah, itu hasil dari proyek sosial. Nah, ini juga ada. teman-teman mungkin untuk idenya. Misalnya, ada, sudah dilakukan penelitian tentang penggunaan mouthwash alami dari nanas dan daun kelor untuk mengurangi bau mulut. Jadi, yang kalian lakukan adalah kalian sudah tahu nih, sudah memiliki data manfaat mouthwash nanas untuk mengatasi gigi berlubang mencari data tanah. Jadi, yang sudah ada itu adalah manfaat untuk gigi berlubang. Jadi, kalian modifikasi untuk bau mulut itu belum dibuat. Apakah kira-kira inovasi yang sudah ada ini bisa juga digunakan untuk mengatasi bau mulut? Nah, itu adalah problem yang kalian angkat di paper kalian. Caranya gimana? Caranya baca jurnal lagi tentang yang mouthwash mengurangi bau mulut. Bandingkan, kira-kira ada enggak bahan yang dari nanas sama daun kelor itu bisa mengurangi bau mulut. Jadi, main deskriptif itu main baca jurnal, analisa, jadi sama tim itu lebih banyak kayak gitu kerjanya. Tapi kalau mau tadi eksperimental boleh, tapi eksperimennya kita sederhanakan untuk pandemi. Karena ingat tadi yang dinilai adalah originalitasnya dan ide kalian. Jadi, enggak mesti harus ada produk, tapi kalau itu original, belum pernah dilakukan dan idenya bagus, itu sudah sangat membuka kesempatan besar untuk diakui proyeknya. dan kemudian what good project should have. Sebenarnya apa sih ini ciri-ciri proyek yang bagus. Yang pertama itu original, pasti. Jadi, pastikan bukan plagiarisme, bukan mengulang penelitian orang, tapi kalian modifikasi. Jadi, misalnya orang mungkin sudah pernah ngelakuin, tapi belum ditambahin. Biar lebih bagus, kalian modifikasi. Itu boleh. Jadi, harus original dari kalian sendiri. Kemudian, inovatif. Ini juga ya. kayak tadi. Jadi, hal-hal yang mungkin membawa inovasi baru. Itu mendorong penelitian-penelitian yang lain itu tertarik dengan penelitian kalian. Dan M, tujuan. Ini juga penting, teman-teman. Jadi, kadang-kadang itu banyak proyek bagus, tapi nggak ada tujuan. Misalnya, atau kadang-kadang penelitian itu sudah sangat bagus melakukan penelitian, tapi dia miss, dia bingung kira-kira tujuannya untuk apa. Jadi, pastikan proyek kalian itu nggak hanya bagus, tapi juga harus bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kalian. Itu sangat besar poinnya. Kemudian, actual. Ini adalah proyek maksudnya yang sesuai dengan trend sekarang. Misalnya, trend sekarang apa. Jadi, jangan sampai kalian ngambil topik yang udah ketinggalan banget. Sebenarnya itu udah jadi trend di masa lalu. Tiba-tiba kalian buat lagi proyeknya. bagaimana miss secara tahu trend sekarang? Itu kalau dari kalian suka proyek tentang lingkungan, itu ada satu jurnal namanya Nature. Nah, itu dia ngasih tahu trend apa yang terjadi sekarang. Misalnya, kayak beberapa tahun yang lalu yang paling sering terjadi itu tentang biofuel. Pasti kalian pernah dengar ya tentang bahan bakar. Itu semua proyek itu rata-rata tentang bahan bakar. Jadi, kenapa memang actual ini menjadi poin penting dalam membuat proyek. Jadi, biasanya peneliti itu ngelihat dulu trendnya apa sekarang, baru mereka mikirin membuat inovasi apa. Valuable, pasti, kayak tadi sama kayak M, harus berharga atau memberikan manfaat untuk orang lain. Kira-kira kalau tadi habis analisa sungai Krung Raya, apa manfaatnya untuk orang lain? Apakah ada manfaat untuk nelayan-nelayan di sekitar situ atau adakah manfaat untuk penjual ikan di situ? Nah, apa manfaatnya yang harus dipaparkan? Itu should have this valuable value. Kemudian, analitik kayak tadi, ini dari desainnya. Ini mungkin lebih ke teori, nanti kita bisa belajar bareng-bareng di bimbingan gimana cara membuat analisa yang bagus di proyek. Sistematik, itu kalian harus banget nulis paper di proyek. Jadi, ada, sebenarnya kalian di sini melatih ngebuat skripsi nanti sebelum jadi anak mahasiswa. Jadi, ada nanti buat bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, nah itu juga dilatih di sini. Kak Mala dulu sampai malam-malam dia harus nulis paper di ruang etude, gitu kan, nyari-nyari pembimbingnya, itu memang dikerjakan sama anak proyek. Nah, kemudian suitable, cocok dengan, ini mirip-mirip kayak actual tadi, kalau actual itu ikut trend, trendnya apa, dan kalian menawarkan inovasi yang sesuai dengan trend, itu adalah poin yang bagus. dan kemudian suitable, apakah cocok di aplikasikan dalam, misalnya apakah kira-kira proyek kalian cocok di aplikasikan selama pandemi, misalnya gitu. Jadi, itu juga menjadi poin plus kalau proyek kalian menawarkan nilai gitu. Dan ini udah sering kali bilang, ya, dari jaman, apa ya, dari jaman orientasi dulu, mungkin anak kelas 7 pernah nonton. not all heroes wear caps, somewhere lab codes, ya kan, nggak semua pahlawan itu menggunakan jubah kayak Superman atau Iron Man atau sebagainya, somewhere lab codes, ya, beberapa pahlawan itu menggunakan codelab. Nah, jadi pertanyaan Miss, jadi siapkah kalian untuk menjadi pahlawan selanjutnya, pahlawan di balik riset dan proyek kalian, jawab dengan diri sendiri, dan Miss harap jawabannya adalah iya, karena kalau kalian siap menjadi pahlawan di balik apapun nanti spesialisasi proyek kalian, mau Manyora, mau IPA, mau IPS, ayo kita sama-sama berinovasi dan menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Kalau iya jawabannya, langsung aja, since your project moment, ayo berinovasi. Ayo curi project moment kalian, ayo kita inovasi sama-sama. Kayak Najwa Shihab bilang, pandemi bukan alasan untuk tidak berkarya, sebagai generasi muda yang peduli terhadap negara dan bangsa, jadilah seorang pembaharu agar hidupmu lebih bermakna. Jadi jangan cuma bermimpi untuk mendapat nilai yang bagus selama East Exam, kalau kalian gak bermanfaat untuk orang lain, itu gak ada value-nya. Gimana caranya? Langsung aja buku panduannya bisa diklik di Bitly TNA Panduan Project 2020, dan kalau udah baca dan dipelajari, daftarnya di Bitly TNA Science Project. Miss tunggu dan Miss harap kalian ready dengan menjadi pahlawan selanjutnya di Balik Project kalian. Oke, itu dulu dari Miss, Miss Balikan ke Kakak Moderator. Bagi teman-teman yang punya pertanyaan, bisa ditulis di chatbox atau nanti setelah Kak Mala presentasi telah ini, nanti kita buka sesi tanya-jawab. Jadi kalau ada yang ingin dikepoin lagi, boleh tulis langsung di chatbox. Oke, Kak Moderator, silakan ambil Oke, terima kasih kepada Miss Nadia Shifani. Selanjutnya, kita bakal ada sharing session alumni project yang akan diisi oleh alumni terbaik sekolah kita, Kak Nyacahya Kemala. Kakak ini adalah salah satu lulusan Arsitektur Universiti Teknologi Malaysia, Prize Special Award di I Plus Aceh, MyRis, dan Inopa, serta Gold Medalist di INVEX. Kepada Kak Nyacahya Kemala, kami persilakan. Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh untuk teman-teman semua dan thank you so much for having me. Thank you for Miss Nadia. I'm so happy to be sharing it with all of you. Just started from, we start from the presentation. Kakak akan jelasin sedikit tentang teknisnya untuk ikut project gitu kan. Sebentar ya. Kita sharing screen. Sudah kelihatan belum ya? Screennya? Sorry. Belum. Belum, Kak. sebentar. Sepertinya Kamala juga lagi ini masalah teknis ya. Sharing screen. Oke. Oke. kita mulai. Oke. Langsung aja. Jadi sebenarnya itu project itu apa? Tadi Miss Nadia juga udah cukup jelas menyampaikan tentang apa itu project. Apa sih project ini? Jadi kalau Kakak just briefly introduction about the project. Sebenarnya science project itu apa? ini dia. Sebenarnya science project competition itu adalah salah satu kompetisi yang memfasilitasi kalian justru. memfasilitasi memfasilitasi kalian untuk apa kayak contribut dan ngasih apa yang kalian suka kayak interest what are you interested on kayak science kayak environment maybe technology ketika kalian punya satu interest dan kalian jadikan itu sebuah produk gitu dan kalian bisa berkontribusi itu untuk our country and science project ini juga apa aims to promote the interest of science tadi yang pertama terus juga kita dari kompetisi itu itu mendukung untuk kreativitas kita dan our mindset jadi mindset kita itu di setting untuk gimana caranya oh mau hasilkan ini gimana caranya kita bisa berpikir secara scientifically and then competition ini itu justru sebagai opportunity untuk kesempatan bagi yang masih muda bagi kalian untuk join competition karena nanti semakin bertumbuhnya kalian mungkin gak banyak lagi untuk hal-hal yang seperti ini justru di saat kalian masih ke SMP atau SMA ini adalah kesempatan yang paling bagus untuk kalian ikuti jadi gimana sih caranya untuk join the competition how does the science project works jadi sebenarnya kalau sebelum pandemi ini ketika jadi gini kita bikin makalah nah makalah itu adalah hasil dari research kita jadi dari research itu dari eksperimen and then we exhibit it kita present ke people to the judges to the jury kan kita present and nanti kita kayak jadi ada di satu hall itu kita bergabung dengan semua usia dari yang masih kecil ada tuh yang masih kecil sampai yang udah dewasa udah sudah cukup ya sudah cukup matang ya jadi 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 i think that competition have no limits for the age gitu kan ini gak ada limit untuk umur dan semakin justru ini usia-usia emas untuk kalian ikut competition ini jadi nanti ketika di hall nya itu untuk apa exhibit jadi kalian akan bawa sampel kalian terus disitu lah disitu kita melatih kita punya skills communication skills of course jadi disitu kita bisa present gimana kita meyakinkan produk yang kita temui ini adalah berfungsi berguna gitu untuk masyarakat justru benar kalau kata Miss Nadia tadi bilang pandemik itu gak nge-stop kita gak memberhentikan kita untuk berkarya karena apa dulu waktu judul kakak judulnya itu adalah apa jalap temanan gitu observing the isolating the galap temanan from the burn breaks jadi galap temanan itu senyawa yang terdapat di ampas kelapa nah kelapa itu cukup banyak di Aceh jadi kenapa salah satunya kakak pake kelapa karena ngeliat di Aceh itu kelapa cuma digunain yaudah untuk kita makan untuk kita minum selepas itu gak ada kegunaannya sama sekali dan dibuang gitu akhirnya menimbulkan masalah di masyarakat itu sampah sampah organik ya tapi nah dari sampah itu dari ampas kelapa itu kita nemuin ada senyawa yang namanya galap temanan nah senyawa ini ternyata berfungsi untuk menurunkan kadar kolesterol tapi gak ada solusinya karena belum ada yang apa ya nyerap si galap temanan itu si galap temanan itu nah gimana caranya disitu kakak mikir sama my partner kan terus disitu mikir gimana caranya absorb the galap temanan itu oke first option waktu itu Miss Eva is my mentor jadi Miss Eva bilang untuk coba pakai untuk coba cari absorbentnya nah jadi disitu gunain apa ini debu dari batu batak batu batak nah jadi disitulah serunya kita ngerjain proyek kenapa karena waktu proyek ini kita bisa eksperimen dan terus kita harus nyarikan sampel jadi kita masuk ke kampung-kampung kayak kakak waktu itu tiap pulang sekolah itu gak langsung balik ke asrama cuma justru keluar asrama dulu ngerjain proyek gitu kan jadi kakak waktu itu nyari apa ini debu batu batak nah debu batu bataknya itu harus dapetin dari hasil pembakaran yang manual yaitu yang dibakar maksudnya batu bataknya itu manual gitu kan nah itu masuk ke kampung-kampung sampai kayak becek-becekan nah disitu sebenarnya serunya dari proyek gitu kan nah tadi Miss Nadia juga sempat singgung kalau ikut proyek ini gak mesti maksudnya bukan apa ya gak mesti pinter in one apa in one subject kalian bisa misalnya kalian punya kelebihan apa misalnya kalian suka ngobrol suka maksudnya suka apa berbicara ya terus kalian suka apa subjek apa gitu disitu kalian bisa combine semua kemampuan kalian gitu jadi it has no limit gitu bahkan dulu kakak bukan orang bukan salah satu student yang apa ya berprestasi juga di bidang akademik tapi kakak disitu di kondisi itu kakak mikir untuk apa ya gimana kita jadi manusia ini bisa contribute to our country jadi ketika mulai ikut mungkin benefitnya itu bukan dirasain waktu ikut ikut apa proyek proyek tapi setelahnya oke jadi next apa aja sih faktor yang penting untuk ikut proyek ini jadi kita yang pertama harus tahu mentor kita kita harus cari mentor yang sesuai gitu kan miss-miss difati itu sangat apa ya capable untuk mendampingi kita gimana caranya untuk bisa ikut proyek ini makanya ketika kesempatan itu kalian udah di depan mata kalian gitu jadi tinggal kalian yang mau atau enggak gitu apalagi miss Nadia sudah cukup banyak memfasilitasi kalian dengan info-info tentang proyek gitu kan jadi tinggal kalian yang mau gak nih ikut jadi di saat kakak masih sekolah itu mentornya itu miss Eva dia juga koordinator untuk proyek terus ketika diskusi sama miss Eva oke mau proyeknya apa nah terus lanjut ke topik itu yang tadi kakak bilang topiknya itu gak mesti apa ya tadi ada dua descriptive atau experimental kan kalau untuk this condition this pandemic nah jadi mungkin disini bisa descriptive yaitu tadi bisa cari dari lingkungan sekitar kita kayak tadi mungkin ampas kelapa gitu kan gak kepake gitu loh tapi ternyata ada manfaatnya bahkan itu nanti bisa digunakan untuk dunia apa farmasi gitu bisa dijadikan obat atau bisa untuk pangan gitu nah terus study the important theories disini kalian dilatih untuk banyak baca jurnal itu yang miss Nadia tadi bilang itu bener banget karena apa dari ngerjain proyek ini kita kita jadi belajar gitu oh apa sih gimana sih cara research gitu how the research works gimana caranya kita mencari informasi dan menyaring terus menjadikannya informasi yang lebih mungkin yang lebih penting lagi gitu jadi mungkin ada dua jurnal atau berapa jurnal kalian baca terus kalian saring mungkin kalian bisa inovasiin lagi dari jurnal-jurnal itu gitu and then completing the experiment itu sebelum pandemik ya jadi kakak waktu itu ini ada percobaan di lab gitu kan kita jadi nyari sampel itu gak langsung berhasil itu gak langsung berhasil pertamanya itu justru bukan pakai burn bricks bukan pakai debu dari batu-batu tapi pakai pasir gitu ya tapi ternyata itu gak works gitu kan dan muncul lah jadi kita disitu dilatih untuk critical thinking apalagi sih yang bisa kira-kira ionnya sama atau kira-kira fungsinya sama bisa absorb the galak temanan itu tadi nah terus kita analyze the result kalau sesuai maka kita lanjutkan gitu untuk finishing gitu kan nah alhamdulillah resultnya itu terbukti dari hasil lab gitu bahwa si galak temanan ini bisa diserap lebih cepat dengan si burn bricks tadi and then yang paling penting adalah produce your own original contribution itu sangat penting karena ada ya dari case-case sebelumnya kayak di ISPO atau dimana di competition lain yang apa ya dia gak producing the original itu memang langsung di blacklist gitu terus juga apa ketika kita produce our own original ideas itu kita kan ngerasa kayak oh ini hasil kita gitu kan kita bangga we have fight and kita jadi semangat gitu untuk untuk nunjukin gitu kan and then selanjutnya kenapa nah ini paling penting sih kenapa kenapa kita harus participate di competition ini jadi let me tell you about my storyline dulu tuh kakak gak kepikiran kalau competition ini penting jadi justru dulu mikirnya ketika aku mungkin ketika kakak waktu itu gak bisa gak terlalu bisa di akademi gak terlalu bisa lebih dominan di akademi oke apa yang harus kakak lakukan di saat itu gitu jadi kakak ambillah project ini untuk sebagai apa ya my contribution gitu kan terus ketika join project setelah-setelah itu baru ngerasa benefit of this competition jadi disitu waktu kan kita harus present depan judges gitu kan banyak bahkan setiap berapa menit itu juri yang yang ber apa bertugas itu beda-beda jadi kayak akan bergilir gitu dari tempat dari satu tempat ke satu tempat kita ekshibition terus kita ketemu sama orang-orang yang jauh ilmunya cukup jauh lebih dari kita terus kita ketemu sama orang-orang yang punya ideasnya tuh gila-gila gitu jadi disitu kita apa ya disitu kita bukan ngerasa minder jadi disitu kita semangat kayak oh kita jadi punya knowledge lebih dengan joining this competition gitu kalaupun kita gak menang ilmunya itu cukup banyak untuk kita gitu nah jadi untuk adek-adek tolong pikir lagi pikir lagi apa yang maksudnya ini udah kesempatannya kan udah di depan mata kalian gitu dan ini cuma sekali seumur hidup gitu kalau kalian gak join nah terus benefitnya itu sebenarnya kakak gak ngerasain itu waktu joining this competition seperti yang kakak bilang tadi kakak ngerasa benefitnya itu after that jadi waktu itu kondisinya kakak applied ITB ITB itu untuk SBM PTN sama UI ya UI akhirnya kakak Allah gak keterima terus akhirnya kan gak pernah kepikiran nih kayak pernah kuliah gak pernah kepikiran untuk kuliah di luar negeri atau apa gitu kan yaudah terus ikut lagi SBM gitu kan gak pernah nyari opsi lain gitu karena udah suka banget mungkin waktu itu gak ngerti ah yaudah ikut ITB ITB gitu nah terus di saat itu inget nih punya sertifikat apa INFax INFax itu waktu itu disenggarakan di Perlis Malaysia gitu kan oke jadi dari situ kakak Allah dapat access untuk apply ke UTM and terakhir baru tahu kalau UTM is one of the top university in Malaysia jadi kayak oh maksudnya itu gak itu di luar jangkauan kayak gitu nah jadi waktu apply itu setel waktu apply kakak apply jurusan arsitektur memang yang kakak impikan gitu kan nah sebenarnya sebelum apply UTM itu kakak apply UIA and ada satu lagi UM jadi UM itu eh di UIA itu UIA itu lebih ke Islamic University jadi sebenarnya dia tuh ngeliat nih kan nilai mungkin nilai UN kakak gak terlalu bagus gitu kan nilai UN tapi dia ngeliat kakak punya sertifikat akhirnya dia ngasih opsi lain gitu untuk bisa keterima kayak gitu jadi ngelewatin jalur sertifikat itu tapi kakak juga apply di UTM gitu kan akhirnya ngambil yang UTM gitu karena arsitekturnya lebih bagus gitu untuk jurusan kakak nah jadi what will apply UTM ini juga itu tuh setelah saya jadi kan ada sesi wawancara gitu kan sesi wawancara terus ditanya pengalaman apa terus ditanya juga kayak pernah joining apa joining competition apa terus nunjukin tuh sertifikat INVAC gitu kan and then yaudah mereka kan kayak oh pernah berarti pernah gitu kan ke Malaysia pernah gitu kan apalagi ikut competition yang competitionnya itu disenggarakan di sana gitu terus akhirnya masuk alhamdulillah keterima di UTM selesai itu ceritakan sama dosen-dosen di UTM itu gitu kan nah ternyata tuh kayak jurusan kakak itu cuman empat orang yang keterima dari seluruh ini dari international student yang keterima empat orang jadi yang daftar itu ribuan tapi kalau lah keterima mungkin ya itu lah itu mungkin keterima karena kita punya sosok tuh yang orang lain mungkin gak punya gitu yaitu sertifikat competition itu gitu jadi di sana kan lebih mayoritasnya apa Malaysia gitu kan Malaysian nah jadi untuk international kuotanya itu sangat sedikit tapi kebetulan kakak punya sertifikat itu akhirnya Alhamdulillah masuk gitu nah jadi apalagi manfaat dari competition ini itu kakak rasain waktu skripsi benar kata Miss Nadia tadi bilang itu ngelatih kalian nulis jadi waktu skripsi kakak udah mulai duluan sebelum ini mulai jadi sampai itu teman-teman di sana juga ada yang nanya kayak gimana sih tau research gitu gimana tau cara apa nge-research gitu kan terus cerita kan pernah ikut join gitu kan competition and then kakak tau waktu pertama nulis thesis karena di sana basenya on apa basenya kan pakai english kan nah thesisnya terus mulai ini dari abstract gitu terus dia langsung kayak keinget balik nulis makalah kayak gini dari abstract gitu mulainya dari abstract terus ke introduction and then ke apa kontennya isinya gitu kan sama background background study itu semua udah dipelajari waktu competition dan semua itu gak ada gak ada dipelajari di sekolah sebenarnya jadi itu skills yang kita dapatkan di luar pembelajaran sekolah jadi sangat penting sebenarnya justru kakak sangat apa yang memotivasi adik-adik untuk join competition project ini gitu untuk nge-research oke mungkin ada tambahan dari kak Nadia atau i think that's all yang i can share with you kamala boleh tahu gak bidang itu dulu IPA bukan bidang researchnya kan bidang researchnya IPA nih soalnya di chatbox kan dia kayak merasa misalnya gak terlalu pinter IPA tapi saya pengen ikut project jadi mis pengen nanya balik ke kamala kamala itu bidangnya IPA bukan jadi dulu kamala itu bidangnya sebenarnya combination between environment and chemistry nah jadi disitu sebenarnya kakak juga bukan yang terlalu pinter gitu loh bukan anak olim yang oh iya pinter gitu kan nah justru disitu kita dibantuin sama mentor kita gimana ngerti apa nge-experimen itu gitu kan nah disitu perlunya kita untuk ada mentor dan disitu kita perlu banyak baca karena mungkin orang lain punya kelebihan gitu kan ilmu mungkin di IPA atau di IPS atau dimana gitu kan tapi mungkin dengan kita belajar kita baca justru ilmu itu juga bertambah gitu kita bisa bersaing kok sama orang-orang yang mungkin udah lebih jauh dibanding kita jadi it doesn't limit us gitu kalau kalian gak bisa IPA kalian mungkin kurang di perhitungan gitu matematik kalian kurang mungkin di kimia gitu gak ngerti gak apa-apa ikut aja dulu and you will be guided gitu karena it's not a pure subject oh IPA gitu kan it's not a pure tapi gimana kalian bisa berinovasi gimana kalian bisa ngelatih thinking kalian gitu jadi ketika satu masalah ini gak bisa diselesaikan gimana cara kalian mikir oh pake cara ini pake cara ini gitu kan disitu critical thinking yang sebenarnya penting gitu dan kalau Miss boleh kasih bocoran ya teman-teman ya ini rahasia Kak Amala Kak Amala itu dulu dia olimpiadenya geografi dia belajar dan sebagainya tiba-tiba pas ispo dia tuh disuruh belajar tentang kimia tentang galaktoman jadi bener-bener tadi Kak Amala gak ada yang melimit kalian mau apapun spesialisasi kalian mau suka IPS mau suka IPA suka art suka olahraga ayo bareng-bareng kita masuk ke proyek kita lihat inovasi apa yang bisa kalian buat dengan spesialisasi kalian masing-masing jadi gak harus kalian harus akademiknya 90 ke atas baru bisa ikut proyek jadi bahkan beda ya kalau misalnya Eko Olimpiade itu ada seleksinya ya kan di sekolah ada seleksi dulu nilai tertinggi baru masukkan Olimpiade kalau proyek gak kalian masuk dulu kalian lihat bimbingannya gimana nanti disitu kalian tahu oh ternyata kalau proyek itu mulainya dari sini jadi sama sekali gak ada apa ya gak ada keharusan harus akademiknya bagus atau spinter matematika beda beda dengan kompetisi kayak Olimpiade dan sebagainya gitu nah tadi satu pertanyaan dari chatbox mungkin Miss Nadia jawab dulu nanti Kak Malah bisa tambahin lagi ya jadi pertanyaan Assalamualaikum Miss ingin bertanya kalau kalau kita gak bisa IPA tadi tapi pengen coba ikut proyek boleh boleh ya tadi udah dijawab tapi masalahnya kita beda kota Miss gimana ya Miss nah jadi ini masalahnya ada salah satu teman kita yang pengen ikut proyek tapi dia itu merasa terkendala karena partner proyeknya itu beda kota jadi Miss mau apa ya mau share cerita Miss dulu boleh Kamal boleh gantian Kak share screennya sebentar ya jadi Miss juga mau cerita dulu waktu Miss kuliah kayak Miss bilang tadi Miss merasa menyesal dulu SMA tuh gak ikut proyek karena Miss anak Olimpiade dan dulu tuh memang agak sedikit terforsir gitu ya dengan Olimpiade dan sekarang kan udah bisa dibolehin ya sama sekolah anak Olimpiade boleh ikut kalau ada persetujuan dari pemimbingnya boleh ikut jadi jangan sampai kayak Miss yang merasa bener-bener rugi gak ikut proyek waktu dulu Miss itu ngerasain proyek itu pas mau kuliah dan disitu Miss ngerasain sangat stressful ikut LKTI dan sebagainya tiba-tiba disuruh ikut skripsi gitu kan ya nah tapi untuk menjawab pertanyaan tadi gimana Miss kalau partner proyek saya itu dari kota yang berbeda ya jadi pertanyaannya itu tadi nah ini ada kelihatan ya screen Miss itu Miss dikelilingi oleh dua orang yang berbeda sekali bidangnya jadi ini salah satu proyek yang Miss buat bukan tentang biologi kalian tahu tentang apa tentang bus jadi proyeknya itu tentang transportasi jadi waktu itu ada kementerian perhubungan menawarkan hadiah yang luar biasa untuk mahasiswa dan suruh buat proyek tentang tentang apa tentang transportasi boleh pengembangannya boleh inovasi boleh apa aja nah disitu Miss bilang tadi Miss itu jiwanya tuh pengen banget buat penelitian tapi dari sekolah dulu gak ada gak terfasilitasi karena gak ekoprojek ya itu salah satu kerugian nah waktu SMA dulu eh waktu kuliah selanjutnya pas ada kompetisi ini itu bayangin ya Miss belajarnya biologi belajar tentang bakteri dan sebagainya yang ini tuh adalah arsitektur beda kota beda provinsi dia dari Medan Miss di Aceh beda juga bidang studinya di arsitektur Miss biologi dan ini juga biologi kita kemudian buat satu inovasi yang inovasinya sebenarnya sederhana jadi kita bilang kalau di Aceh itu banyak bus-bus malam tapi kalau di bus ngantar anak sekolah itu gak ada dah problemnya cuma itu jadi kita pengen di Aceh itu kayak di kota besar yang ada atau kayak itu kan ya ada bus kuning biasanya gak jemput anak-anak di kampung-kampung nah itu inovasi dari situ mikirnya gara-gara itu akhirnya kita buat satu inovasi namanya jaksi dari kata-kata bahasa Aceh jaksi kula artinya jadi kita tinggal pergi ke terminal waktu itu kita ngomong sama konduktor-konduktor bus kita bilang Pak kalau misalnya kami mau buat bus-bus kota malam ini jadi bus sekolah di pagi harinya bisa gak ya modalnya bukan IP modalnya bukan nilai biologi modalnya cuma ngomong ke bapak-bapak di terminal pulang ke kampus no list dan akhirnya jadi satu proyek dan you know what dari ratusan proyek yang apply ke kementerian itu kita termasuk top 3 proyek yang dipamerkan di waktu ada bapak menterinya datang jadi kita masuk ke TV mana gitu kemarin cuma gara-gara ngajuin tentang bus-bus ini jadi waktu itu mis juga kayak dilema gitu ya masa iya sih udah kuliah biologi terus tiba-tiba nanti pas keluarnya jadi apa tuh agen bus gitu kayaknya mikirnya gitu padahal gak disini tuh kita kayak di challenge ya ditantang bisa gak kamu itu kasih inovasi ke masyarakat yang bisa menyelesaikan problem ini karena waktu itu memang kementerian itu sangat bingung gimana cara buat menjadi lebih baik dan akhirnya anak biologi anak arsitektur yang gak pernah belajar tentang transportasi yang gak pernah belajar tentang terminal atau bus modernnya cuma datang ke bus kita pamerkan kita sedikit public speaking dan akhirnya jadi proyeknya jadi tadi pertanyaannya gimana Miss kalau beda kota itu bukan hambatan ya karena tadi Miss bilang kita beda kota kita beda prevensi bahkan kita beda bidang studi dan jangan dan jangan merasa menutup diri juga jadi selama pandemi misalnya kalian nanti memang sesama partner itu gak ketemu ya kan kalau tadi cerita Kak Mala mungkin sempat ngerasain becek-becekan bareng keluar bareng dari asrama nah bahkan kalau di pandemi mungkin akan lebih mudah jadi kalian bisa bagi tugas misalnya nanti temen yang satunya itu dia buat tentang eksperimennya di rumahnya gitu kan nah satunya lagi itu mungkin bertugas untuk nulis papernya gitu jadi nanti kalau kalian masuk ke proyek itu ada juga jadwal pembimbingan jadi kalian akan dijadwalkan kapan ketemu dengan pembimbing jadi disitu nanti bisa tetap muka ya dari layar disini memang gak bisa ketemu langsung disitu kalian akan jelasin ke pembimbing kalian oh Miss teman saya yang tadi nulis tentang risetnya papernya udah sampai bab segini terus saya terkendala nanti dicek lagi sama pembimbingnya jadi sebenarnya lebih mudah sih kalau di pandemi karena tadi Miss bilang proyek kalian kalau di pandemi itu gak harus ada produknya kalau tadi Kamal kan harus ada galak pemanannya harus dipamerkan tapi kalau di pandemi enggak teman-teman jadi ada idenya apa jadi ada masalah oh idenya ini kemudian kalian tuliskan dalam paper yang bagus nah itu sudah cukup untuk masuk ke tadi kompetisi-kompetisi prestis kayak ISPO dan sebagainya jadi modelnya cuma itu aja nulis dan bimbingan ya daftar dulu nanti ada bimbingan nanti baru kita sama-sama konsultasi ayo kita sama-sama inovasi mau di spesialisasi tentang apa gitu mungkin ada tambahan dari Kak Amala cerita tentang dulu sama tim partnernya gimana gimana Kak cara milih tim partner kan ada banyak teman-teman tuh mungkin jadi yang anak-anak kita ini bingung gimana cara milih partner di tim mereka nah sebenarnya yang Miss Nadia tadi sampaikan itu betul sekali bahwa gak ada hambatan dari lokasi gitu kan mungkin temannya dimana tapi kitanya dimana beda kota gitu kan itu bukan jadi hambatan cuma dulu Kakak cara milih teman cara mencari partner lah ya cara mencari partner itu adalah yang komitmen itu yang pertama di pikiran Kakak jadi sekalinya kita komit apapun yang terjadi itu kita pasti mau lewatin bareng-bareng gitu tapi kalau orangnya oh sekali komit gitu kan atau besoknya udah gak mau ikut gitu pelin-pelin gitu kan itu justru kita harus hindarin partner yang seperti itu jadi kalian bukannya pilih justru kalian jangan apa ya jangan pilih yang kayak oh karena dia sahabat aku gitu terus kalian pilih jadi partner bukan tapi carilah teman carilah partner yang memang punya satu tujuan yang sama kayak gitu sama-sama pengen apa ikut gitu sama-sama pengen ikut competition sama-sama pengen belajar karena itu penting karena kalian akan saling ngelengkapi gitu contohnya dulu Kakak kan anak asrama gitu jadi partner Kakak ini bukan anak asrama jadi dia di saat itu bisa saling membantu untuk ini jadi di saat itu kita harus ngecetak brosur karena brosur itu dipakai untuk kita bagikan saat kita ekshibition gitu kan jadi di saat itu Kakak gak bisa terlalu keluar asrama kita ada peraturan gitu akhirnya partner Kakak itu gitu jadi saling melengkapi disitu yang kita perlu perhatikan gitu lah itu ya tipsnya teman-teman pilih komitmen persis kayak milih pasangan hidup yang komitmen mau berjuang sampai akhir nah itu juga cara milih partner project kalian tanya dulu pengen nih ikut project kamu mau gak ikut project dan kira-kira sanggup gak kalau bareng-bareng sampai papernya selesai kita hadapi bareng-bareng bahkan ada satu course ya yang kayak you have to choose your lab partners more careful than your life partner jadi milih partner team project team lab itu harus lebih hati-hati daripada milih pasangan hidup bahkan ada course kayak gitu ada lagi mungkin pertanyaan dari teman-teman ini apa ya sangat jarang kita bisa ngundang Kak Mala karena tadi mungkin kedengeran ya accentnya tuh agak Malaysia udah Englishnya udah kecampur Malaysia jadi mungkin ada yang ingin ditanyakan atau tadi kan ceritanya yang bagus-bagus aja nih mungkin pengen tau dukanya di balik project ada sedih-sedihnya gak di balik project atau gimana ngatasinya gitu jadi boleh ditulis di chatbox atau langsung di unmute audionya juga boleh atau kakak moderator kakak ada yang mau ditanyakan ini Miss udah jadi moderator ya atau mungkin juga misalnya tanya seputar apa project bisa juga ditanya gimana apa ya ketika masuk kuliah gitu bisa kita sharing-sharing aja disini bebas kayaknya adik-adiknya udah mulai lelah mau tidur siang kali gitu ya tadi udah diambil jam tidur siangnya kalau gak ada pertanyaan mungkin kita cukupkan saja disini juga udah mau masuk waktu asar tapi mungkin Miss masih nerima kalau ada yang ingin kepo silahkan bisa di-armir audionya teman-teman karena jarang nih kita bakal ngundang lagi guest speaker tentang project kayak begini jadi sebelum kalian daftar mungkin kalian mau tau dulu asam, garam, manis, pedasnya project silahkan ya untuk ditanyakan untuk penambahan kalau udah ada enam tim yang mendaftar dan itu kebanyakan dari SMA teman-teman SMP itu ditunggu kedatangannya atau ditunggu pendaftarannya karena jangan mikir kalau tadi kan Kak Malam mungkin ceritanya benefitnya untuk kuliah terus kalian mikir kayak oh masih SMP masih lama gitu kali ya tapi sebenarnya sertifikat itu kan masanya lima tahun ya kalau gak salah jadi kalau kita punya sertifikat di kelas tujuh itu dia bisa berlaku sampai lima tahun ke depannya berarti di masa kalian universitas itu masih bisa dipakai jadi jangan pernah bilang oh masih kelas tujuh nih masih lama universitas enggak jadi itu masih berlaku ya masa berlaku sertifikat itu lima tahun kalau gak salah oke Kak ada satu pertanyaan ternyata mereka kirimnya ke Miss ya bukan ke moderatornya izin bertanya kalau sertifikat project apakah bisa menjadi pendorong untuk masuk ke PTN favorit silahkan Kak oke sebenarnya ini Kakak juga mau sharing ini ya untuk masuk PTN ini jawabannya iya banget karena apa dulu ada teman Kakak yang ikut juga satu apa satu angkatan jadi dia apply ITB jalur undangan dan dia keterima karena itu Alhamdulillah Kak Darullah memang keterimanya karena dia punya sertifikat menang juara di competition apa project gitu jadi sebenarnya untuk ikut project ini itu gak ada ruginya gak ada ruginya jadi justru manfaatnya itu terus datang datang kayak gitu boleh dari berbagai aspek gitu bisa dari mungkin apply PTN apply mungkin ke luar negeri atau bahkan untuk kalian jalanin kehidupan kalian selanjutnya kayak gitu jadi gak ada ruginya untuk join gitu bahkan dulu Kakak-kakak angkatan kasal itu sangat banyak yang keterima undangan ya Miss Nadia ya ini ada tanyaan lagi kalau kalian ini juga kalian notice tadi ya Kak Malah itu projectnya IPA ya kan tapi juga tadi dimasukin arsitektur nah jadi bisa dilihat kalau ternyata sertifikat project itu jadi tiket kemanapun mau fakultas apapun jadi gak mesti oh Kak malah sertifikannya IPA jadi cuma boleh apply yang IPA arsitektur kan gak IPA ya Kak apa IPA Kak di sana Kak sebenarnya tapi bukan yang lebih ke teknik sih teknik sekarang itu juga ada Miss dengar salah satu cerita anak pribadi Bandung ya kan saudara kita juga ya San kita juga jadi si Kakak ini menang projectnya itu kalau gak salah bukan IPA kayak IPS gitu tapi dia mau ke dokteran dan dia masuk ke dokteran terus disitu dia masih dilema gitu kan dia punya project menang tapi dia IPS tapi dia pengen masuk ke dokteran gitu nah ternyata pas dikasih sertifikatnya itu tervalidasi maksudnya ternilai terekat sebagai prestasi dia jadi mungkin karena ini ya karena project itu makai semua bidang ilmu jadi makanya di welcome semua projectnya oke Miss ini ada pertanyaan ya ada dua ada berapa ya ada dua pertanyaan nih iya ada hal apa yang biasa Kakak lakukan kalau Kakak merasa malas atau down Kak ini pertanyaannya sulit ya gak sulit sebenarnya ketika Kakak ngerasa malus atau capek ya karena to be frank waktu itu kondisinya Kakak ngambil tiga yaitu project olimpiade sama basket jadi Kakak tuh seneng banget main basket sampai Miss Eva itu marah waktu itu dibilang kamu pilih basket atau competition and then I said oke Miss oke Miss gitu kan terus disitu apa yang bikin Kakak apa ya gak malas gitu atau apa yang Kakak lakuin ketika Kakak malas atau down gitu justru Kakak ingat lagi sama tujuan awalnya apa tujuan awal kita join competition apa gitu kan jadi ketika Kakak ingat oh competition ini itu juga untuk contribute ke our country and then kita bawa nama Aceh bahkan waktu itu ketika kita exhibition di Malaysia itu kita bawa nama Aceh dan kayak orang-orang tuh nanya ketika kita kan Alhamdulillah dipanggil untuk sebagai gold winner gitu kan akhirnya pas turun panggung itu ditanya dari mana dari mana bahkan kita juga sempat bawa bendera Indonesia ke atas panggung jadi hal itu sebenarnya yang Kakak apa ya udah dibayangkan gitu gimana kita bisa ngebanggain negara kita dengan dengan join this competition gitu jadi itu yang bikin Kakak gak males gitu atau down justru malah bikin makin semangat ya karena kita bisa bermanfaat untuk orang lain gitu jadi tipsnya adalah ingat tujuan awalnya jadi kalau udah males ingat aku udah sejauh ini udah daftar projek mau ngapain gitu kan jangan disia-siain itu mungkin tipsnya ya mungkin ada satu lagi pertanyaan Miss kalau kelas 12 kira-kira recommended gak ngikut projek kan kami udah kelas 12 gitu kondisinya yang penting fokus UTBK aja atau bagus ikut nih nah karena pertanyaan ini untuk Miss kalau Miss pribadi ya kalau Miss di posisi kelas 12 mungkin Miss bakal jawab fokus UTBK dalam keadaan normal maksudnya kalau dalam keadaan projek itu normal dimana sistemnya agak sedikit rumit itu Miss akan pilih UTBK tapi sekarang tadi kan udah denger ya paparannya kalau projek sekarang itu disederhanakan dan gak perlu ada produk cuma ID sama originalitas aja bahkan itu bisa membantu kalian sebagai tiket kalian untuk nanti ke universitas jadi kalau untuk kondisi sekarang pertanyaannya sekarang ditanyakan Miss jadi kelas 12 Miss akan ikut projek karena dia gak akan serumit dari kompetisi yang mengharuskan kalian untuk selalu belajar kayak olimpiade atau sebagainya gitu bahkan sini kalian bisa prepare untuk jadi mahasiswa sebelum masuk ke universitas nanti udah ada gambaran gimana nanti nulis skripsi gimana nanti kalau dosen suruh buat jurnal itu udah dimulai dari sekarang mungkin ini pertanyaan terakhir ya Kak Moderator ya ada satu lagi nih pertanyaan untuk Kamala juga ada yang dikorbankan tidak waktu melakukan projek berapa lama waktu yang dihabiskan untuk projek nah Kamala mungkin Kak bisa share berapa lama Kak projeknya dulu untuk tentang pengorbanan ya apa yang dikorbankan itu sebenarnya waktu jadi kembali lagi seperti apa yang Kakak bilang disini gak ada ruginya karena ketika Kakak korbanin waktu mungkin lebih ke waktu istirahat ya karena kita ngerjainnya itu waktu itu sempat yang habis kelas kayak gitu baru nyari eksperimen baru collab kayak gitu ada juga yang Kakak udah difokuskan untuk projek yaitu Kakak gak masuk kelas lagi di masa itu nah jadi yang dikorbankan sebenarnya lebih ke waktunya dimana kita mungkin melihat teman-teman lain istirahat gitu atau main gitu tapi kita sibuk di lab gitu tapi disitu sebenarnya ngelatih kita untuk how we manage our time gitu manajemen waktu itu sangat penting ketika kalian beranjak ke beranjak dewasa beranjak ke level yang lebih tinggi lagi untuk education kalian karena ketika kalian udah terbiasa manage waktu oh kalian punya beberapa hal gitu di satu masa di satu waktu kalian udah terlatih kayak gitu mungkin Kakak harus kayak waktu itu harus bagi waktu yang mana harus belajar subjek sekolah yang gak terlalu Kakak kuasain terus juga harus bagi waktu ke projek dan juga ke basket waktu itu competition lainnya nah terus disitu akhirnya Kakak karena mungkin udah niat ya udah niat jadi udah serius jadi apapun itu tetap kita lakukan walaupun capek walaupun kita harus berkorban gitu kan berkorban waktu berkorban istirahat mungkin temen-temen lain udah tidur Kakak waktu itu masih journaling gitu masih research sama partner Kakak kayak gitu terus di saat yang lain mungkin rugas gitu bisa ngerjain PR-nya duluan Kakak harus kayak bagi waktu jam berapa ke jam berapa harus ngerjain jurnal jam berapa ke jam berapa harus ngerjain PR kayak gitu homework disitu sih yang lebih dikorbaninnya gitu oke mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi karena di tempat Miss ini udah masuk waktu asar dan kayaknya kita udah satu jaman lebih ngomong bareng sama Kak Malah juga jadi mungkin untuk kakak moderatornya bisa menyimpulkan atau memberikan closing statement atau mungkin kakak moderatornya Miss tunggu untuk daftar project bagi teman-teman jangan lupa kalau misalnya udah dengerin semuanya udah tertarik sama project itu tahap pertamanya minta restu orang tua dulu bilang ke orang tua pengen ekoproject dapat restu dari mereka terus cari partner kalian kira-kira siapa yang bisa diajak untuk ekoproject dan kemudian bareng partnernya itu baca buku panduannya dulu kalau udah baca buku panduannya semua baru nanti daftar di link ini oke silahkan Miss kembalikan jangan lupa ya jangan lupa disini oke silahkan Kak Putro Miss sudah denger suara saya enggak udah betul maaf tadi laptopnya ngelag makasih buat teman-teman yang udah join yang udah merhatiin presentasinya seminarnya yang udah ngasih pertanyaan juga kakak gak punya kata-kata kata-kata apa gitu jadi yang kutipan Najwa Syihab aja sebagai generasi muda yang peduli terhadap negara dan bangsa jadilah seorang pembahar agar hidupmu lebih bermakna oke terima kasih juga buat yang udah ngisi seminar hari ini Kak Nyak Cahya Kemala dan Miss Nadia Syivani saya sebagai moderator berharap supaya seminar hari ini dapat memberi manfaat untuk kita semua dan bagi teman-teman semoga kalian semua merasa lebih keinginan untuk merasa mempunyai keinginan yang lebih tinggi lagi untuk join di proyek kita oke terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Kak Putro bye bye jangan lupa terima kasih mis terima kasih Kak kalau ada pertanyaan bisa personal terima kasih 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 terima kasih